Mulai 5 Januari di Global TV Pagi ini, Arjuna akan mengajak kita memancing di Danau Zuri. Danau Zuri dan Indah ini adalah salah satu danau di Swiss yang menawarkan keindahan tersendiri. Tidak heran kalau banyak sekali wisatawan yang datang khusus untuk menikmati keindahan dan ketenangan danau yang hampir berbentuk seperti lekukan pisang ini. Hai, selamat pagi. Selamat pagi. Bagaimana dengan Anda? Saya baik-baik. Ini senang mempunyai Anda di sini. Saya juga. Ya? Anda menikmati ini? Ya. I woke up early this morning and then take a cold shower so I'm a morning person so you're ready ready to do this so what are we gonna do we're gonna do just around the corner you're not see it right now we do have our fisherman who's waiting for us okay so we're going out on the lake we're gonna make some fish we're gonna take the fresh fish out okay then we're gonna prepare it we're gonna make some dishes we're gonna make some nice sushi out of it we're gonna make some fried fish you have to cook as well afterwards so I hope you're ready to cook and then the fun part is we're gonna eat it oke jadi sekarang kita sudah ada di Lake Zurich sekarang kita ketemu Florian dari restoran Fritz right? Fischer's Fritz Fischer's Fritz we're ready to go see you in a bit okay shall we? shall we? how do you feel? I feel great it is fantastic yeah phenomenal there you go that's the right word so di belakang kita adalah bagian pusat kotanya downtown dan kiri dan kanan adalah bagian perumahan yang mahal tentunya mahal because kayak bukit nah disini dijelaskan adalah sebelah kanan saya adalah bagian perumahan yang akan mendapat sunrise ya jadi matahari terbit ya jadi matahari terbit sementara sebelah kiri bagian rumah yang akan mendapat sunset ya sinar sunset matahari terbenam dimana sedikit lebih mahal dan disebut gold coast right dan Tina Turner she lived there dia tinggal disitu nah kalau di depan kita bisa langsung dilihat adalah pegunungan Alps so it's you fish by nets it's not hooks right? no no okay jadi disini kita mancingnya dengan sistem jala ya netting jadi mereka menebar jala dipasang dimana biasanya seperti melawan arus nanti si ikannya akan terjerat sendiri jadi bukan mancing dengan sistem pakai kail atau hook di danau yang memiliki panjang sekitar 40 km ini hidup berbagai jenis ikan antara lain ikan perch, ikan pike, dan juga ikan vera ini ikan pike ya jadi dia moncongnya memang agak panjang dan agak gepeng depannya jadi pike ini waktu saya masih tinggal di Amerika juga memang ikan di danau dia terkenal pike, perch, ini salah satunya ini adalah pike dan makanan di daerah sini sangat terkenal adalah fried fish ya ikan goreng ya nanti jadi mungkin dipotong kecil-kecil dan dikasih tepung atau adonan sedikit nanti saya mesti lihat lagi dan dia akan di deep fried mungkin with tartar sauce exactly, exactly sekarang kita akan kembali ke bagian penjagalan dimana Adrian akan show me or show us mempertunjukkan keahliannya, kemahirannya dalam memotong ikan atau memfilet ikan-ikan tersebut, oke all the boys, all the girls, all the menes in the world all the boys, all the girls, all the menes that are cool so kita tadi lepas jacket dulu karena matahari udah keluar bukan jam 6 pagi lagi Sekarang kita langsung ketemu Adrian, yang tadi The Fisherman, ya? Karena tugasnya dia juga ternyata adalah fillet the fish, butcher. Oke, so saya akan melihat dan mungkin mencoba. Wow, jadi bisa dilihat ya, udah ada mesin yang bisa memotong kepala ikannya dan membedah dan mengeluarkan isi bagian dalamnya. Jadi, begitu keluar dari mesin, ikannya sudah dua fillet. Dimana Adrian tinggal memotong tulang bagian belinya, bagian perutnya, dan atas. Setelah kamu menutupnya, dan kemudian kamu menutupnya, tidak. Jadi dari sini tugas Adrian adalah hanya mencuci ikan yang sudah di fillet, langsung di-deliver ke dapur restoran tersebut. di mana nanti kita akan ketemu Chef Mike. Oke, I guess we can just go there now. Oke, let's go. Hey, great job, man. Amazing. Love it. So, to roll a sushi, atau gulung sushi. So we go, and when you flip this, you pull this. Oke, tadi kita udah melihat bagaimana fishermen, our fishermen, dan nelayan kita yang sangat handal untuk membedah ikan-ikan yang tadi kita mancing. Sekarang langsung ke dapur Fisher Fritz untuk ketemu dengan Head Chef Mike, dan CDP untuk bagian Sushi, or Sosimi, Fabio. Let's go. Hey, welcome, Fisher Fritz. Mike, welcome. Fabio. Fabio. Nice to meet you. Ini adalah kitchen daripada Fisher Fritz dengan Head Chef, Chef Mike, dan CDP untuk Sushi, Chef Fabio. Mereka di sini terkenal menggunakan bahan-bahan lokal, terutama ikan yang kita langsung mancing di depan, tergantung musimnya apa. That's the Zurich Lake, right? Danau Suri, yang tadi kita sudah mancing, dapat banyak white fish, dan ada pike juga. Jadi dia akan mencoba membuat dua sushi roll, satu yang renyah, ya, menggunakan ikan tersebut, dan satu lagi versi daripada Fisher Fritz, versi mereka membuat California roll, right? Yes. Go ahead, please. Oke. Jadi orang Swiss sendiri sebenarnya sangat menyukai sushi, tetapi karena mereka negara yang memang jauh dari laut dan pantai, jadi mereka benar-benar menggunakan ikan-ikan atau hasil dari the lake, right? Lake. So, tadi yang sudah digulung adalah sushi roll, crispy roll, ya? Crispy roll? Yes, crispy. Crispy roll, nanti yang akan dikasih adonan sedikit, dan akan di-deep fry, right? Jadi adonan tersebut akan mengeras, renyah, so it's crispy. Semua bahan yang mereka pakai adalah bahan-bahan lokal, ya. Jadi jangan disamakan dengan sushi yang kita temui di Jepang, karena bahannya berbeda. Jadi disini bisa dilihat luarnya renyah, tetapi dalamnya itu akan tetap seperti setengah matang, nasinya juga akan sedikit lebih lembut, oke? Jadi sekarang kita langsung aja ya, akan membuat the famous fried fish. Jadi disini ada tepung biasa ya, all-purpose flour, dan disini ada campuran garam, lemon pepper, dan juga ada dill, ya? Herbs, dill. Warchenster, flour, little bit milk, and beer. Oke. Jadi, resepi daripada Fisher Fits untuk membuat adonan ini, itu terdiri dari bir, ya? Tentunya kali ini Chef Mike sangat baik menggantikannya, substitutif dengan soda. Ya, ya, misoda. Dan you put flour, ya, flour, dan ada worcester sauce, atau yang bahasa Indonesia-nya saya juga kurang ngerti, tapi saya tahu itu apa, kalau nggak salah itu kecap Inggris, ya, bahasa Indonesia-nya. Jadi cara mengaduknya juga sangat istimewa ya, beda. Jadi tidak langsung dicemplungin ke adonan, tetapi menggunakan tray berbeda, yang bersih, kita season, kita bumbui dulu si ikan tersebut, lalu kita taburkan sedikit tepung, baru kita adonan yang kita pindahkan ke tray ini, dan kita aduk secara merata. Di sini terlihat bahwa fried fish ini tidak terbaluti sepenuhnya oleh adonan seperti biasanya. That's the difference. Tentunya hasil akhir yang dicari adalah crispy di luarnya itu renyah, tetapi begitu kita gigit bagian ikannya, dalamnya tetap moisture atau lembut, tidak kering. Oh, this is a new way. Good. Ini ikannya tidak kering, it's not dry, it's still moisture, you know, so it's really the fresh seafood. first, I want to make what we call momiji oroshi. when we serve it raw, we put some or daikong, I mean, you can use turnip too. So, not too much. That should be good. Di sini kita campur dengan sedikit chili sauce, ya, untuk make it pedas, atau make it spicy a little bit. But then, it's good for the color too. di sini perang lebih hampir sama. Give me, I like cut it. So, ini ikan pike yang tadi kita mancing yang paling besar. So, just get this part. And add that one. So, when it looks nice, it takes away. Kita ambil bagian tulangnya, atau yang merahnya. So, ingat, kalau memotong ikan selalu, we go against the grain. So, four, maybe five. Don't make this okay. Humiliate myself on that one. We're gonna go inside out roll. Jadi, inside out roll itu nasinya seperti tadi di bagian luar. Jadi, intinya adalah kita menyisir. We comb the rice, menutupi mana yang agak bolong. Patches. tetapi kita tidak mau menekan sehingga nasinya hancur. We don't want that. Inside that roll. Jadi, it's similar with yours. It's just kita pakai tadi yang white fish tartan put. Just a little bit. Okay. Yeah. We're gonna make them a little spicy. spicy. So, there you go. What else is good in here? Exactly. Some of asparagus. Kita taruh asparagus. Okay. So, this. This is good enough. So, to roll sushi atau gulung sushi. So, we go. And when you flip this, you pull this. See that? Then, di sini adalah kita tidak press ya, tetapi kita shape. Kita hanya membentuk. So, we don't, I told them, we don't push it, we don't press it. see? Now, this is an inside-out roll with a fresh pike fish. See? Can I have the plastic lid? So, saya katakan tadi, gunanya adalah untuk this is a eight pieces roll. Kita kasih air sedikit supaya tidak stick. Go to the middle. Then, you go to the middle one. Okay. So, jadi, dengan cara mengukur seperti tadi, kita akan mendapatkan potongan yang even ya. Okay. It's good. Pull it out. With the momoji, momiji or roshi. Oh, looks great. Get that one cup. Put it up. And then, a little ginger or shari. momiji come in place. So, the shredded daikon with chili sauce you put. So, this is gold. This is gold. Here. Or hold. Too hold. That's just a cheating way. That's a cheating way. That's a cheating way. rule kali ini, saya akan buat untuk 10 pieces. Jika kita membuat sushi roll dengan seaweed di luar, pertama-tama, kita harus menyediakan ruangan sisa. Jangan semuanya ditutup dengan nasi. Begitu kita roll it, everything's gonna look good. regardless, the inside's like that. Kita memakai ingredient yang sedikit berbeda. Make it come out. Bad guy. Okay. Just for colors, you need this. I'll have the chives. You know. Yeah. That's better. Bucado. So, kita sengaja ya. Kita akan, again, on purpose, I'll make them stick out. Alright. Something to add the crunchiness. Supposedly, tobiko first. This is my mistake. Seharusnya kita taruh tobiko duluan ya. Supaya nempel di rice. Stick to the rice. Okay. Good. Now is the fried fish. At the end of the day, at the very end, what I need is your tartar sauce. A little bit. So, this tartar sauce, you just put a little so it combine with the fish and lettuce. Salon. Not too much. So. What do you make here? For a hole? To hole. That's just a cheating. There's a cheating way. There's a cheating way. Yeah. Yeah. That's inside the mix, eh? Ini adalah, untuk ditempel nasi di penyetin di sini, itu adalah cara curang ya. Sebenarnya, kalau kita nasinya masih hangat, dan kita rollnya cepat, karena moisture, we don't need to do that. This one. So, again, selalu, meskipun ini ada yang keluar, kita harus reshape the outside, the side, I mean. Ready to go. Just cut it. Hopefully, it stays. Got the idea of what, you know. So, if you're gonna cut 10 pieces, what you do is, you cut in the half, and you throw one out. This is the one that you need to be careful. So, it looks like a forest, you know. But remember, I'll lose a step or two here. You can do that, okay. Awesome. You can give some sort of ginger wasabi, as always, you know. Some kind of tartar sauce. Yeah, that's true. You do that, and, you know, if you can put your tartar sauce in the squeeze bottle, and you can make dots on top of that, yeah, that would be awesome. Okay, so, yeah, green onions, and all that stuff. You know, they're like, you can do that, just for, some sort of garnish, but you can still eat it, you know. some people make garnish, and you cannot be able to eat that thing, which is to me, that's not right. Yeah. See? See? Great. That's it. Voila. How do you say, bon appetit? Anguette. 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 You eat the glass, please. So, I try with the sticks, eh? We already make our food, now, we're just gonna enjoy it, eh? This is awesome. Yeah? You like it? Mm-hmm. We make it this year. Good. Go ahead, man. Go ahead. Go ahead. So, jadi kita udah masak tadi, saling kolaborasi, dan saya juga memberikan beberapa ide untuk sushi roll. Sekarang kita saling, eh, menikmati hidangan masing-masing. Di Lake Zurich, ya. This is Lake Zurich. Danau Zurich, yang sangat indah, bisa dilihat. Downtown, itu the background dari kita, dari saya, background, dan penggunungan Alton, on the other side. Terima kasih telah menonton! di sini. Please, teach me how to open this. You can take a bowl, take the egg over the bowl, and then with small hits, you can cut it. Okay, so you put the egg in the bowl? Yes, and then you can mix it with the other ingredients. Wah, ini permainan baru, sangat dangerous. Jadi kita harus sampai selamat menikmati. Just rake it. Wow.